Bulem Sucun Cilid 25 Hai bocah cilik adakah empat ekor kuda lewat ke depan? Gio Kliung berlagak seperti orang kampungan yang takut kena perkara, sahutnya. Baru saja lewat lalu bergegas tinggal pergi dengan langkah lebar. Dilihat gelagatnya mereka para kaum persilatan ini tengah mengejar sesuatu, dirinya saat ini sedang dilibat oleh urusan besar yang harus cepat-cepat dapat diselesaikan dan kalau sampai ikut terlibat dalam urusan tetek bengek dengan mereka ini tentu serba berabe. Tak duga nenek beruban itu berteriak lagi. Bocah cilik berapa ia tua mereka lewat. Baru saya belum lama sahut Gio Kliung dari kejauhan. Si nenek lantas tersipu-sipu berlari ke depan sambil mulutnya mengomel panjang pendek. Tak nyana belum berapa jauh tiba-tiba ia putar balik lagi, tanyanya keras. Di depan keempat ekor kuda adalah kau melihat seorang gadis baju hitam lewat di sini? Gio Kliung menunduk dan menyahut mafas malasan, aku tidak melihat. Tidak melihat si nenek seperti tidak percaya, matanya berkedip-kedip, lalu desaknya lagi. Gadis baju hitam itu berusia enam tujuh belasan, tangannya membekal sebatang seruling batu kualam. Hah, tak tertahan Gio Kliung sampai berseru kejut, tergetar seluruh badannya. Agaknya si nenek tidak perhatikan sikap perubahan Gio Kliung ini, katanya pula tak sabar. Hai, apa kau tuli? Kataku seorang gadis baju hitam yang membawa sebatang seruling batu kualam warna putih, berapa lama lewat dance ini? Sungguh girang Gio Kliung bukan main, bangkit semangatnya secara refleks ia kembangkan kesehatan ringan tubuhnya, sekali melesat tiga tombak lebih mendahului di depan si nenek, mulutnya berseru keras. Benar ada kejadian ini sekejap saja bayangannya sudah berlari kencang berapa jauh. Terdengar si nenek berseru tertahan, gerungnya gusar, kurang ajar, aku salah mata. Jantung Gio Kliung berdegup keras sekali, ingin benar segera mengejar ke depan mendapatkan gadis baju hitam yang dikatakan si nenek itu, maka lenghun toh dikembangkan sampai puncak tertinggi untung hari belum terang tanah, manusia masih jarang berlalu lalang maka secepat terbang ia kembangkan ilmunya tanpa khawatir sesuatu apapun terjadi. Sekejap saja dilihatnya di kejauhan sana debu mengepul tinggi, terang sebentar keempat ekor kuda yang dicongklang cepat itu pasti dapat disusulnya. Terlihat seratusan tombak di depa sana adalah hutan pohon cemara yang lebat sekali. Kelihatan keempat ekor kuda itu memblok masuk hutan terus lenyap dari pandangan mata. Kuatir kegilangan jejak kuntitannya, Gio Kliung kerahkan tenaganya, badannya melesat ke depan bagai terbang langsung meluncur memasuki rimba lebat itu. Air, kemana mereka tampak empat ekor kuda yang basah kuyuk dengan keringat tengah kempas kempis tersebar dalam hutan, empat orang laki-laki kekar di atas kuda tadi tak kelihatan bayangannya entah kemana. Tengah Gio Kliung terlongong bingung mendadak di sebelah dalam hutan sana terdengar suara bentakan dan gemboran nyaring, angin menderu keras berseliwaran di dalam hutan sebelah sana. Tanpa ayah segera ia memburu masuk ke sebelah dalam, menurut dugaannya pasti keempat laki-laki itu sudah menyusul orang yang hendak dicarinya itu, karena tiada persesuaian paham lantas berkelahi mati-matian, yang bertempur dengar mereka juga bukan lain si gadis baju hitam yang dikatakan oleh nenek beruban itu. Tanpa banyak pikir Gio Kliung lantas meloncat ke arah di mana terjadi pertempuran itu. Tepat menurut dugaannya terlihat di dalam hutan sana seorang gadis baju hitam tengah berkelahi sengit melawan musuhnya senjata di tangannya itu memang bukan lain adalah seruling samber nyawa miliknya yang telah hilang itu. Naga-naganya si gadis tidak tahu care permainan silat menggunakan seruling itu, karena tidak menyalurkan iwekangnya, bukan saja Jan Hun Ti tidak dapat memperlihatkan perbawanya, sampai cahaya terang yang terpancar dari batu pualam itu pun tidak terpancar keluar. Lawan si gadis baju hitam ternyata bukan empat laki-laki di atas kuda, ternyata adalah seorang pemuda berpakaian baju. Biru dan pemuda ini sudah dikenal oleh Gio Kliung karena dia bukan lain adalah murid Lining Mo I Oli Siang San, yaitu Lani Tong Kim Ho Asipi. Begitu tiba cepat-cepat Gio Long berteriak. Saudara Hoa, lekas berhenti seiring dengan teriakan langsung ia melesat memasuki gelanggang terus berdiri bertolak. Maka tampaklah tangan orang terpental mundur. Lani Long Fiu Ho Asipi meloncat mundur tujuh kaki, menghindari sejurus ringan Gio Kliung Che dari si gadis baju hitam, terdengar ia berseru dengan kegirangan. Si Yau Hiap tepat benar kedatanganmu. Kiranya napas sudah ngos-ngosan, tenaga juga hampir habis, jidatnya sudah basah oleh keringat. Si gadis baju hitam melintangkan seruling di depan dadanya, begitu melihat Gio Kliung ia rada tercengang, matanya tak berkedip memandang Gio Kliung, ujarnya heran. Airh, bukankah kau sudah mampus? Gio Kliung mandah tertawa geli, sahutnya nona ini betul-betul pandai men kelakar gadis baju hitam mengangkat alis, serunya. Siapa berkelakar dengan kau? Waktu aku lewat bekas tempat terbakar itu, kulihat kau berduduk mematung seperti huwasyo yang sudah mati sedang kurcaci yang membawa seruling ini tanpa menghiraukan undang-undang dalam rimba persilatan hendak menghancurkan jenazahmu maka tanpa tanggung-tanggung lagi kupersin sebuah kempelangan di belakang batok kepalanya apakah itu kejadian yang pura-pura saja? Gio Kliung semakin tertawa lebar, katanya lembut sembari menjura. Terima kasih akan bantuan nona, sebetulnya aku yang rendah belum mati, memang aku terluka parah karena mengadu iwakang dengan seorang musuh. Sekarang berkerut alis si gadis baju hitam, dengan sikapnya yang besar-besaran berkata dengan nada penuh teguran. Usia masih muda sudah berani gagah-gagahan mengadu tenaga dalam dengan orang jangan sekali-sekali kau ulangi lagi ya. Hoa Sipi yang berdiri di samping menjengek dingin dan hendak membuka mulut. Cepat-cepat Gio Kliung mencegah orang bicara dengan syarat tangannya sebab meskipun baru pertama kali ini bertemu, namun Gio Kliung tahu bahwa nona ini tentu biasa sangat dimanjakan, seorang gadis binal seperti kuda pingitan yang jarang bergaul dengan umum, sekarang seruling samber nyawa masih berada di tangannya, sekali-kali jangan sampai membuatnya marah. Gio Kliung lantas membungkuk serta katanya, ucapan nona memang benar. Si gadis baju hitam semakin mendapat angin, katanya. Hidup di kalangan kangungkok gampang-gampang mengadu jiwa mati-matian. Gio Kliung mengiakannya, memang benar. Si gadis baju hitam semakin berbesar hati, seperti orang dewasa saja manggut-manggut, katanya. Sudahlah aku hendak pergi. Bergegas Gio Kliung lantas memburu maju menghadang di depannya, katanya sambil memberi hormat. Nona, ada sesuatu urusan ku harap nona suka memberi maaf kepadaku. Urusan apa? Tentang seruling itulah. Seruling? Bagaimana dengan seruling ini? Seruling ini sebenarnya adalah milikku. Terang nyata adalah milik pemuda pucat itu, bagaimana bisa? Lan Ilong Kun Hoa Sipi segera menyela bicara. Ya memang milik Mas Yau Hiap, aku berani menjadi saksi Gio Kliung khawatir membuat orang jengkel, maka lekas. Lekas ya bicara lagi. Sebetulnya memang milikku, justru karena Jan mendadak tergerak hatinya, kata-katanya sudah sampai di ujung mulut lantas ditelannya kembali, gadis baju hitam dihadapannya ini terang tidak tahu asal-usul dan nilai seruling ini, andai kata diketahui sebagai senjata sakti dan benda pusaka dunia persilatan, mungkin ia tidak mau menyerahkan kembali. Benar juga tampak si gadis baju hitam bersungut, katanya cemberut. Hanya karena sebatang seruling saja lantas mengadu jiwa apa segala, sungguh nakal benar kau ini Gio Kliung lantas berkesempatan bicara lebih lanjut. Betul, seperti lelucon saja. Sudahlah tak perlu banyak bicara lagi, nah kau ambil kembali. Seperti mendapat anugerah dari Seng Raja layaknya Gio Kliung melangkah setindak sambil mengulur tangan menyambut. Sekonyong-konyong terlihat bayangan orang bergerak-gerak di dalam hutan sana disusul terdengar sebuah bentakan berkata, jangankah serahkan kepadanya. Empat laki-laki penunggang kuda itu juga serentak merubung datang, sikapnya garang dan mengancam, senjata terhunus dengan berdiri tegang, metu mereka tertuju ke arah seruling samber nyawa. Metu gadis baju hitam berkedip-kedip, tanyanya heran, kenapa? Serempak keempat laki-laki kekar itu berseru, serahkan kepada kita. Muka si gadis baju hitam mengunjuk rasa tak senang, katanya mendersis. Apa yang hendak kalian lakukan? Kau tidak kenal kita, tapi kita kenal siapakah siapa kalian? Apakah pernah dengar kuisan sukiat, empat gagah dari gunung kura? Tidak pernah dengar. Bersama ayahmu HWI Tian Busyong Siang Kuan HOU kita adalah kawan sehidup semati. Bercekat hati Giyok Liyong, saat masa tak menguntungkan bagi dirinya kalau terus merebut secara kekerasan, terpaksa. Harus mengebah keempat kuisan sukiat lebih dulu, segera ia melangkah maju sambil bersiap-siap hendak menyerang. Tak duga si gadis baju hitam sudah bertindak lebih cepat, serunya tertawa. Kalian sahabat ayahku juga kenal aku tapi, apa peduli kalian atas diriku? Salah seorang dari kuisan sukiat berteriak, apakah kau tahu asal usul seruling ini? Kalian tidak perlu urus tentang hal ini sahut si gadis baju hitam uring-uringan. Seruling ini adalah senjata kuno yang sakti mandraguna, pusaka dunia persilatan itulah seruling samber nyawa yang menggetarkan seluruh kangow. Aku tidak peduli, aku harus mengembalikan secara adil kepada pemiliknya sembari berkata ia angsurkan seruling samber nyawa kepada Giyok Liyong. Tampak bayangan berkelebat dibarengi sinar abu-abu melesat tiba, empat bayangan abu-abu menubruk tempat kosong, kirinya ringan sekali gadis baju hitam itu telah melayang jauh setombak lebih, serunya tak senang sambil mengebutkan lengan bajunya. Apa yang kalian hendak lakukan? Sukiyat berkasa berseru, serahkan seruling samber nyawa kepada kita. Mimpi seumpama memang benar pusaka bulim, kalau tidak ku kembalikan kepada dia juga harus menjadi milikku, kenapa harus ku serahkan kepada kalian? Giyok Liyong menjadi gugup, cepat-cepat ia menyela bicara, nona titik. Legakanlah hatimu, ujar si nona baju hitam sambil tersenyum manis. Kalau memang milikmu nanti ku kembalikan kepadamu salah seorang dari Sukiyat berkata lagi. Usiamu masih muda dengan bekal kepandayanmu sekarang takkan mungkin dapat melindungi pusaka itu, ku pandang muka ayahmu dan demi keselamatan jiwamu, maksud kita adalah baik. Gadis baju hitam menjadi berang, semprotnya. Pembual iwakang kalian lebih lihai dari aku? Marilah kita coba-coba. Apa yang dikatakan lantas dilaksanakan tampak bayangan hitam berkelebat sekali melejit tiba-tiba di hadapan Giyok Liyong langsung menyisipkan seruling ke tangan Giyok Liyong, katanya tertawa. Jangan pergi dulu, lihatlah biarku hajar mereka. Kelakuan si gadis ayu ini benar-benar di luar dugaan Giyok Liyong, setelah seruling berada di tangannya hatinya menjadi legat, ia berdiri di tempatnya tanpa bergeming, matanya mendelong mengawasi gelanggang. Lan ielong kun Hoa Sipi lantas mendekati Giyok Hang, katanya lirih. Siow Hiap sekarang juga kau tidak mau pergi masih tunggu apa lagi? Giyok Liyong menggeleng kepala matanya masih mengawasi kenakalan sepak terjang si gadis baju hitam. Kata Hoa Sipi lagi. Siow Hiap, ayah bocah perempuan ini bukan sembarang tokoh yang boleh dibuat permainan, ilmu kepandayan hui tian. Bu Siong Tun Hiat Elang sudah mencapai tingkat yang sempurna. Giyok Liyong manggut-manggut, ujarnya. Karena aku dia sampai berkelahi mana bisa aku tinggal pergi tanpa pamit, tanpa pedulikan mati hidupnya? Saat mana si gadis baju hitam sudah melangkah ke depan kuisan sukiat kira-kira tujuh kaki, sembari menepukan tangannya ia berseru lantang. Berkelahi kera bagaimana, satu lawan satu, atau kalian maju bersama? Bersungut muka kuisan sukiat, serunya bersama, tujuan kita adalah Janhunti, siapa yang sulimin? Tangan dengan kau. Lalu saling memberi isyarat dan serentak bergerak menghampiri cara Giyok Liyong. Gadis baju hitam semakin naik pitam, dengan sejurus cepacuil liut tiba-tiba badannya jumpalitan menghadang di depan kuisan sukiat, katanya tak senang. Memandang rendah aku siang kuan hangcu ya. Kuisan sukiat menjadi mangkel, serentak mereka membentak. Budak binal, terlalu kurang ajar. Makian budak binal betul-betul membuat siang kuan hangcu berjing krak gusar, makinya. Kentut kedua kepalanya lantas bergerak sambil menubruk menyerang. Kuisan sukiat betul-betul dibuat mencak-mencak, mereka tak menduga kalau bakal diserang, maka dengan gugup saling berebutan meloncat menghindar selamatkan diri. Sekali serang berhasil membuat kocar kacir pihak musuh, siang kuan hangcu semakin mendapat hati, seperti bayangan mengikuti bentuknya serentak ia kembangkan ilmu pukulannya, sekejap saja beruntun ia lancarkan 12 pukulan tangan terbagi 4 melihat kera permainan gadis baju hitam ini diam-diam Giyok Liyong terkejut dalam hati, bahwa kepandaian siang kuan kongcu ini memang cukup lihai. Saat itulah terdengar sebuah gerangan keras dari luar rimba, suara sembar seperti gemereng pecah berkata, Hangcu Janhunti jangan sampai hilang seiring dengan habis perkataannya, segulung sinar terang berkelebat masuk ke dalam gelanggang. Begitu melihat si nenek ubanan, segera siang kuan hangcu berteriak. Si Lolo, kuisan sukiat terlalu menghina orang. Tak taunya perhatian si Lolo ternyata tertuju ke seruling sambar nyawa yang dipegang Giyok Liyong, tanpa pedulikan teriakan siang kuan hangcu, langsung ia menyerbu ke arah Giyok Liyong sembelari menggerung gusar. Bocah keparat, kau menipu aku. Gesit sekali Giyok Liyoak meloncat mundur dua tombak, kedua biji matanya bersinar tajam, ujarnya. Aku menipu kau apa? Mulutmu bawel, serahkan jiwamu seperti banteng ketaton si Lolo menyerbu lagi dengan ancaman cakarnya yang berbahaya. Selaka awas di ala Li Chiao Sin Si Jiping tiba-tiba Hoa Sip I berteriak kaget sambil menarik lengan baju Giyok Liyong. Lolo, jangan dari samping sana siang kuan hangcu berteriak sambil memburu tiba. Kebetulan Li Chiao Sin Si Jiping tengah melancarkan Uiyanto Hangci yang begitu melihat siang kuan hangcu memapak datang, kejutnya bukan main, cepat ia menarik kembali serangannya, mulutnya ikut berteriak. Hangcu bocah gendeng. Jikalau kurang sigap ia menarik kembali serangannya tentu kedua telapak tangannya tadi sudah telak mengenai badan siang kuan hangcu. Siang kuan hangcu merengut sambil membanting kaki, Lolo, kenapa kau hendak memukulnya? Marilah kita hajar. Dulu empat kura-kura banci itu. Keruan kata-katanya ini semakin membuat kuisan sukiat murka, serunya. Bagaimana HWI Tian Bu Siong Siang kuan hao mendidik anak gadis yang kurang ajar ini? Li Chiao Sin sendiri juga dibikin kewalahan ujarnya. Hangcu yang penting sekarang kita menebus janhunti itu dulu. Justru siang kuan hangcu tak mau dengar nasihatnya katanya marah-marah. Aku tidak sudi, baik aku tidak perlu bantuan Lolo, masa aku tidak berani menempur empat kura-kura ini. Lekas-lekas Li Chiao Sin memburu maju merintangi, ujarnya. Hangcu, buat apa? Tanpa hiraukan nasihat orang, segera siang kuan hangcu menerjang dengan serangan yang lebih gencar, betapa lincah dan gesit permainannya laksana seekor burung hangyang. Tengah menari dan berloncatan kedua lengannya tak berhenti, setiap pukulannya tentu mengarah Kui San Sukiyat. Diam-diam Giyok Liung merasa geli dalam hati, sambil menenteng seruling sambernya wa ia acuh tak acuh menonton dari samping, coba kera bagaimana mereka hendak menyelesaikan urusan konyol ini, maka diam-diam ia ambil keputusan pada saat yang tidak dibutuhkan dia takkan sudi turun tangan mencampuri urusan ini. Demikian juga Lan Ilong Kun Hoa Sipi berdiri berendeng bersama Giyok Liung bersikap menonton saja. Sementara itu dengan gaya yang lincah serta ilmu pukulan yang lihai itu siang kuan hangcu menyerbu ke tengah kawanan Kui San Sukiyat, beruntun ia lancarkan pukulan tendangan serabutan yang membuat lawannya kocar-kacir, untuk mengalah sudah tidak mungkin bagi Kui San Sukiyat, atau sebaliknya mereka sendiri yang bakal menerima bogem mentah. Namun karena Li Chiausin si Jiping juga hadir, supaya tidak dimaki orang tua menindas anak kecil, apalagi mereka masih gentar dan tak berani menyalahi terhadap siang kuan hao maka kera permainan silat mereka juga rada tendor dan tak berani menyerang sungguh-sungguh, paling-paling cuma membelas diri saja sebaliknya siang kuan hangcu seperti mendapat hati saja, serangannya terus membadai tak tahu apa yang dinamakan takut dan khawatir untuk menjaga diri, begitulah seperti orang kerasukan setan ia menyerang musuhnya habis-habisan dengan kalapnya. Keruan Kui San Sukiyat semakin mencak-mencak keripuhan sambil berkawak-kawak namun dasar kepandaian mereka lebih tinggi gesit dan tangka sekali mereka dapat menghindarkan diri dari rangsekan musuh kecil ini. Melihat keberandalan si gadis pingitan ini, akhirnya Li Chiausin si Jiping menjadi dongkol, teriaknya. Hangcu, kenapa kau ini hayo lekas berhenti lalu ia berseru lagi? Para saudara dari Kui San, kalian berempat masa hendak mengeroyok bocah kecil. Baru saja lenyap suaranya mendadak terdengar siang kuan hangcu menggerang keras. Roboh. Aduh terdengar Lo Sam atau orang ketiga dari Kui San Sukiyat mengeluh kesakitan, kedua kakinya lantas dijejakan dan mundur beberapa tindak saking besar tenaga yang telah dikerahkan tak waspada lagi kontan tubuhnya menumbuk sebuah batang pohon besar, lagi-lagi ia menjerit kesakitan terus membalik-balik dan terhuyung jatuh tersungkur, kepala berat dan matu berkunang-kunang babak belur. Keruan tiga saudara lainnya menjadi glusar. Budak kurang ajar cari mati kau demikian mereka memaki berbareng. Sekali pukul dapat merobohkan salah seorang musuhnya, sudah tentu siang kuan hangcu semakin tak kabur, terdengar tawanya cekikikan seperti keliningan ujarnya. Empat lawan satu, kalau tidak kurobohkan kalian satu persatu tentu aku yang rugi. Sebetulnya ditimbang secara wajar dengan bekal kepandainya untuk melawan kuisan sukiat sebenarnya kemampuannya sangat terbatas, soalnya memang pihak lawan sengaja mengalah dan terlalu memberi hati. Kini kuisan sukiat tidak tahan lagi, salah seorang yang tertua terdengar membentak. Sikat sukiat terdengar uciyausin si jepin berteriak, apakah kalian akan mengadu jiwa? Apakah kau tidak lihat keadaan ini, ataukah sengaja hendak menghina dan mencertawakan kami sembari berkata serentak enam kepalan mereka bertiga bergerak mengepung siang kuan hangcu di tengah arna. Lolo, omel silotoa dengan gemas. Sebagai kambing gembel yang masih muda, tidak takut melihat harimau layaknya, siang kuan hangcu semakin bernafsu berkelebat meski di kepung ketat dan setiap saat terancam marah bahaya masih terdengar suara tawanya yang cekikikan, sepasang tangan kecilnya yang putih halus bergerak lincah dan menderu membawa angin kencang terdengar suara merdu menggoda. Heh masih ada simpanan apalagi yang belum kalian lancarkan? Sementara itu si losam yang jatuh semuntah darah itu sudah merangkak bangun sambil menyeka darah yang meleh di ujung mulutnya terus menyerbu ke dalam gelanggang pertempuran. Pertempuran menjadi semakin sengit, angin menderu dan debu serta daun-daun kering beterbangan menari-nari di tengah udara. Giyok Liyong Manggut-Manggut merasa kagum, sungguh di luar dugaannya bahwa dengan sepasang kepalanya kiranya siang kuan hangcu kuat bertahan melawan keroyokan empat musuhnya yang kekar dan cukup tinggi kepandainya seperti kuisan iu kiat ini, malah sama kuat dan kadang-kadang mendesak. Meskipun tingkat kepandain ku, san sukiat belum termasuk kategori kelas wahid dan tokoh-tokoh kenamaannya, paling tidak nama mereka juga sudah disegani oleh kalangan persilatan sekitar daerahnya, sekarang hanya melawan gadis kecil macam siang kuan hangcu saja sudah begitu terdesak keripuhan, walaupun belum kelihatan kena kejotoh seroboh, menurut gelagatnya saja mereka sudah jatuh pamor dan malu. Sementara itu sambil mengikuti jalan pertempuran, tak lupa Li Chiausin si Jiping selalu melirik ke arah seruling sambernyawa di tangan Giyok Liyong. Kira-kira setengah jam sudah lewat, pertempuran masih kelihatan sama kuat, siang kuan hangcu mengandal ilmu pukulannya yang penuh mengandung tipu-tipu aneh dan lihai selalu menyergap musuh dan melancarkan senpan menentukan, sehingga lama-kelamaan tenaga mesti terkuras habis apalagi kalau diukur perorangan saja Iwe Kang Ria masih setingkat lebih bawah, semakin lama maka kelihatan akan kelelahan dalam latihannya yang kurang sempurna. Napas sudah megap-megap, tenaga juga semakin lemah, gerak-geriknya semakin lamban, tak kuasa menjebol kepungan kuisan sukiat, seringkali sekarang ia menghadapi lemaut yang mengancam jiwa. Tanpa merasa Giyok Liyong menggumam sendiri, sepuluh jurus lagi mungkin ia tak kuat bertahan pelan-pelan Janhunti dimasukkan ke dalam kantongnya. Melihat Giyok Liyong menyimpan seruling sambar nyawa, sedang matanya tidak berkesip mengawasi gelanggang pertempuran, pundak juga sudah terangkat dengan kaki sudah bersiap bergerak. Li Chiauxin menjadi khawatir kalau Giyok Liyong melarikan diri segera ia menubruk maju sambil membentak. Kau hendak merata begitu gampang. Perhatian Giyok Liyong hanya tertuju kepada keselamatan Siang Kuan Hang Chu, maka terhadap sikap terjang Li Chiauxin ini sedikitpun ia tidak ambil perhatian. Tepat pada saat itulah perubahan dalam gelanggang pertempuran. Dengan jurus ia Kien Perhong, bertempur dari delapan penjuru, ia lancarkan sebuah pukulan dasyat yang lihai, sayang tenaga sudah terkuras habis, tenaga yang terkerahkan tidak mencukupi jatah yang seharusnya diperlukan sehingga kaki pun ikut tergoyah kedudukannya sehingga terlihatlah lobang kelemahannya. Loto A dari Kui San Sukiyat sudah pengalaman dalam pertempuran sengaja ia memancing musuh-musuh dalam tipu dayanya, sedikit tubuhnya terjengkang ke belakang untuk menghindar. Siang Kuan Hang Chu yang baru saja kelana dikangau dan belum berpengalaman menyangka bahwa serangannya pasti berhasil dan dirinya bisa segera menerobos keluar kepungan, maka dengan gesit sekali ia menerjang ke arah lobang jebakan ini. Adalah melihat kesempatan bagus ini, tiga saudara Kui San Sukiyat serempak menggembor keras menam tangan pukulan bersama memukul ke depan. Dalam keadaan kritis bagi jiwa Siang Kuan Hang Chu ini melihatlah sesosok bayangan putih berkelebat, tahu-tahu segesit kabut Giyok Leong sudah menerjunkan diri ke dalam gelanggang pertempuran sekali ulur ia cengkeram baju ditengkuk Siang Kuan Hang Chu terus mengembor keras, seketika seperti elang menyambar ke linci kontan tubuhnya melejit tinggi menjulang ke tengah angkasa setinggi tiga tombak, tepat sekali menyelamatkan jiwa Siang Kuan Hang Chu dari cengkeraman ilmaut dari pukulan gabungan musuh. Maka terdengarlah suara belang yang keras, begitu dasyat kegabungan pukulan ini sehingga tanah di mana Siang Kuan Hang Chu berpijak tadi kini sudah berlebang dalam. Karena pukulan mengenai bumi dan tenaga yang terkerahkan juga sekuatnya maka tangan ketiga penyerangnya menjadi kaku kesemutan. Waktu Kui San Sukyat angkat kepala, entah kapan tahu-tahu di pinggir lobang bekas kena pukulan itu kini sudah berdiri seorang tua pertengahan umur yang mengenakan pakaian jubah hitam dan topi rumput, wajahnya tampak bersegi empat. Kejadian ini berlangsung begitu cepat sehingga Hoa Sipi dan si Jiping juga tidak melihat jelas. Tahu-tahu Giyok Leong sudah melayang jauh terhindar dari bahaya, setelah hinggap di tanah ia letakkan tubuh Siang Kuan Hang Chu di atas tanah, katanya lirih. Nona Hang Chu kau tidak kaget bukan? Sepasang biji mata bening Siang Kuan Hang Chu berkedip-kedip memandangi wajah Giyok Leong sesaat kemudian tiba-tiba ia berlari menubruk ke dalam pelukan si orang tua jubah hitam itu terus menangis gerung-gerung. Ternyata orang tua jubah hitam bertopi rumput ini bukan lain adalah ayah Siang Kuan Hang Chu yaitu HWI Tian Bu Siong Siang Kuan HAU. Air muka Siang Kuan HAU semakin membeku, giginya bergemerata menahan gusar yang tak terkendali, napasnya juga rada memburu pancaran matanya mengandung nafsu membunuh. Pelan-pelan dan ragu-ragu. Li Chiausin Si Jiting tampil ke depan, ujarnya. Engkau tua, kau. Tak duga Siang Kuan KAU malah membentaknya dengan suara keras sebagai geledek. Jangan kau hiraukan aku. Merah jengah selebar muka Si Jiting katanya tersendat kenapa kau ini? Aku tidak apa-apa sahut Siang Kuan HAU ketus. Kenapa berlaku garang dan kasar terhadap aku Li Chiausin? Aku, Hektometer, terhitung kau sebagai kenalan kental, terhadap kau orang Sisi selamanya ku pandang sebagai famili dan seperti saudara sedaging sendiri, bukankah hubungan kita baik-baik saja selama ini? Siapa bilang salah sahut Li Chiausin manggut-manggut? HWI Tian Bu Siong mendengu Si Dung, lalu jengeknya. Cuh, kalau begitu kenapa kau melihat anakku dikeroyok empat kau tinggal menggendong tangan dam saja kalau bukan kawan kecil ini yang menolong tepat pada waktunya, apakah saat ini Hang Cu masih bernyawa? Semakin merah wajah Li Chiausin si Jiping, katanya tersekat-sekat. Karena, hanya tanpa terasa melirik ke arah dirinya, Siang Kuan HAU mengelus kepala Siang Kuan Hang Cu pelan-pelan, ia menyurung tubuh putrinya serta katanya lembut. Hang Cu, kau istirahat di samping, biar aku mengukur sampai di mana tingkat kepandaian simpanan para saudara Kui San Sukiat. Lotoa dari Kui San Sukiat segera memburu dua langkah, katanya sambil menjura. Siang Kuan to aku titik. Belum habis kata-katanya Hi Fitian Bu Siong Siang Kuan HAU sudah menukas dengan berjing krak gusar. Jangan cerwet lagi, mulailah duduk perkara ini. Tutup mulutmu jelek-jelek aku Siang Kuan HAU punya nama dan kedudukan di kalangan Kang O, Masa bisa ku diamkan saja orang lain menghajar putriku di depan pintu rumahku, jangan sebutkan segala alasanmu. Mulailah. Kui San bersaudara menjadi kememek dan saling pandang. Naga-naganya mereka rada gentar dan takut menghadapi Siang Kuan HAU. Tapi Siang Kuan HAU tidak memberi hati kedua lengannya digerak-gerakan sampai mengeluarkan suara kerotokan, suaranya keras. Mari kalian berempat maju bersama, setelah mengeroyok yang muda keroyok sekalian yang tua ini, bukankah kalian akan puas dan gembira? Kata Lotoa dari Kui San Sukiyat. Siang Kuan to aku, urusan ini betapa juga kau harus mendengar dulu penjelasan dari Si Lolo. Siang Kuan HAU mandah terloroh-loroh dingin, mendadak ia menepuk tangannya serta serunya. Aku tidak kenal siapa itu Si Lolo, aku pan tidak perlu ada orang ketiga sebagai saksi untuk mengobrol kentut busuknya. Kalau begitu, tutup bacotmu kenyataan sudah membuktikan sendiri, kalau berani silakan turun tangan terhadap tulang tuaku ini. Keadaan Li Chiausin si Jiping menjadi serbah runyam, segera selanya mendebat. Paling tidak kau harus mendengarkan dulu duduk perkara sebenarnya titik. Aku tidak sudi mendengar, kalau kau tidak terima silakan kalian berlima maju sekalian, aku Siang Kuan HAU tidak memandang sebelah mata. Terang Kui San Sukiyat merasa gentar, namun didesak sedemikian rupa akhirnya si Lotoa membanting kaki seraya berkata mengertak gigi. Baik Siang Kuan To'ako, kita bersaudara segera mengundurkan diri dari rimba itu. Berdiri masa begitu gampang mau tinggal pergi begitu saja? Siang Kuan To'ako. Lihat serangan tanpa banyak kata lagi Siang Kuan HAU segera mendahului melancarkan serangan, jurus serangannya dilancarkan dengan landasan kekuatan yang besar saking gusar, sekaligus empat lawannya diserang berbareng. Bukan begitu saja akibatnya, pada saat gaya serangannya mulai dilancarkan tiba-tiba tubuhnya meluncur lurus ke depan, diam-diam sikutnya menyodok ke samping berbareng sebelah kaki kanan diangkat untuk menendang Li Chiauxin yang berdiri di samping sebelah sana. Li Chiauxin sedikit pun tidak menduga bahwa dirinya bakal diserang begitu rupa, keruan dalam keadaan yang tidak siaga ia menjadi gelagapan, untung ia cukup gesit mengelak mundur terus menggelendot di batang pohon, air mukanya berubah bergantian menjadi jelek. Keru serangan Siang Kuan HAU ini bukan saja sangat sempurna dan kuat, dilanda si Iwakang yang ampuh lagi maka. Kekuatannya jauh lebih dasyat dibanding anak putrinya tadi, setiap jurus tipunya mengancam jiwa keempat lawannya. Sudah tentu ilmu HWI Tian Bu Siong Kun Hia Chiang, ilmu pukulan kebuang terbang menelan darah, jauh lebih hebat perbawanya dibanding putrinya tadi. Sudah tentu Kui San Sukiyat merasa tekanan serangan musuh tua ini jauh lebih berat dan berbahaya, mau tak mau mereka harus kerahkan setaker kemampuannya untuk bertahan, namun demikian mereka merasa sangat payah juga. Dalam pada itu, pelan-pelan Siang Kuan Hau Chiang menggermat mendekati Giyok Liyong, katanya terdengar lirih. Terima kasih atas pertolonganmu tadi. Gadis pingitan ini berwatak keras dan kukuh, setelah mengucapkan kata-katanya ini selebar mukanya menjadi jengah sendiri, lekas-lekas ia menundukkan kepala. Giyok Liyong juga menyahut lirih. Nona Heng Chu, kau terlalu sungkan. Kalau Sukiyat tidak mengatur tipu daya ditambah sekali lipat lagi juga mereka bukan tandinganmu. Siu Uu rasa hati Siang Kuan Heng Chu, tanyanya lagi, di mana serulinya Giyok Liyong menepuk dadanya. Sahutnya. Tersimpan di sini, apa kau mau? Siang Kuan Heng Chu mengjeleng kepala, sahutnya, bukan barang milikku, selamanya aku tidak mau terima. Kecuali. Belum habis kata-katanya tiba-tiba terasa angin kencang menyambar datang, di susul terlihat sesosok bayangan berkembang terus menubruk tiba. Giyok Liyong menjadi murka, bentaknya sambil menggerakkan kedua tangannya. Li Chiausin, cari mampus kau. Di saat Giyok Liyong belum sempat melancarkan pukulannya Siang Kuan Heng Chu sudah mendahului bergerak, sambil mendorong kedua lengannya ia berteriak. Lolo kau berani pukul aku? Sebenarnya sasaran serangan si Lolo tertuju kepada Giyok Liyong, maka serangannya ini menggunakan sepenuh tenaganya, maka untuk menarik kembali menjadi rada sulit, apalagi tadi ia kena dicembeohkan secara terbuka oleh Siang Kuan Heng Chu, rasa penasarannya lantas dilampiaskan kepada putrinya, begitulah tanpa peduli 3x721 langsung ia teruskan serangannya. Huh, kiranya memang kau bersekongkol dengan kura-kura itu demikian dengus Siang Kuan Heng Chu. Lekas-lekas Giyok Liyong lantas melesat maju pula ke dalam kancah pertempuran ini, demikian juga Lan Ulong Kun Hoa Sip I juga tidak mau tinggal diam ikut menerjunkan diri ke dalam perkelahian sengit ini. Sembilan orang terbagi dalam dua kelompok, sehingga pertempuran ini terjadi begitu seru dan gegap gempita. Siang Kuan Heng Chu yang tengah melawan keroyokan Kui San Sukiat begitu mendengar teriakan putrinya menjadi semakin murka, berulang kali ia berkauk-kauk mengumpat caci. Tapi Kui San Sukiat bertempur dengan sepenuh tenaga dan kalap sehingga dalam waktu dekat menjadikan halangan bagi Siang Kuan Heng Chu untuk melepas diri dari libatan untuk menolong putrinya. Kira-kira setengah jam kemudian, Giyok Liyong mulai lancarkan Seng Ji Chui Klu, setiap gerak tipu serangannya selalu. Membayangi jalan darah mematikan di tubuh Li Chiauxin, sehingga Si Ji Ping terdesak keripuhan, mulutnya tak kuasa mencaci kalang kabut Sayang Siang Kuan Heng Chu dan Hoa. Si Pi ikut mengerubuti sehingga menghalangi kebebasan gerak-gerik Giyok Liyong, kalau tidak Siang Siang Giyok Liyong sudah dapat merobohkan Li Chiauxin. Lain pula keadaan pertempuran Kui San Sukiat melawan Siang Kuan Heng, kalau ditimbang dari iwakang mereka, Kui San Sukiat secara perorangan memang bukan tandingan Siang Kuan Heng, tapi sekarang mereka bergabung bekerjasama sangat rapat bertempur secara dekat lagi, apalagi orang sering mengatakan dua kepalan sukar melawan empat musuh, seorang gagah paling payah menghadapi keroyokan, apalagi seorang yang kalap juga sulit ditahan oleh orang banyak, maka keadaan sama kuat tadi kini berbalik Siang Kuan Heng yang terdesak di bawah angin malah. Begitu melihat gelagat yang tidak menguntungkan bagi dirinya ini, timbul akal licik dalam hati Li Chiauxin, sembari mempertahankan diri ia terus mundur mendekat ke arah gelanggang pertempuran Kui San Sukiat, pikirnya hendak bergabung dengan Sukiat untuk mengurangi tekanan yang menimpa dirinya. Benar juga usahanya berhasil dua kelompok pertempuran kini menjadi satu kelompok besar yang bertempur secara serabutan. Tepat pada saat itu Giyok Liang Toggan melancarkan jurus huat BWE, jari kanan dan telapak tangan kiri menutup dan menggablok terus disurung ke depan. Diam-diam Li Chiauxin mengeluh dalam hati, dalam keadaan yang tengah melancarkan serangan balasan dengan penuh serangan yang kepepet ini tiba-tiba ia menjejakan kaki, tubuhnya mencelat mundur langsung menumbuk ke arah Siang Kuan Hau. Tujuan semula adalah hendak menumbuk minggir Siang Kuan Hau, setelah itu kalau Cilok Liang masih membuntuti dengan serangan dasyatnya ia hendak berkelit dan menyingkir ke belakang Kui San Sukiat, supaya Giyok Liang secara langsung berhadapan dengan Kui San Sukiat, tinggalan Ilong Kun Hoa Sipi dan Siang Kuan Hang Chu baginya merupakan musuh enteng yang tidak dipandang sebelah matanya. Tak terduga saking gugup tenaga yang dikerahkan pada kakinya terlalu besar, malah di luar perhitungan kita lagi, dalam keadaan tanpa siaga sama sekali, Siang Kuan Hau kena ditumbuknya sampai terhuyung ke depan, sudah tentu Kui San Sukiat tidak melepaskan kesempatan baik ini serentak mereka menghardik. Serahkan jiwamu! Aduh terlakan tertahan yang menyayatkan hati lantas di susul semburan darah segar dari mulutnya yang terpentang lebar. Keruan Siang Kuan Hang Chu berteriak keras dengan muka pucatia terus menubruk ke arah ayahnya sambil menggerung tangis. Ayah-ayah! Giyok Liang menjadi tak tega dan buka sekali, desisnya. Manusia rendah yang kejiku bunuh kalian. Teri, lili! Pancaran sinar putih cemerlang menembus. Udara sekitarnya, seruling samber nyawa mengeluarkan irama keras menusuk telinga. Jan Hun Tili Chiausin Si Ji Ping berteriak sambil menerjang datang. Namun secarik sinar putih laksana selendang perak tiba-tiba menyapu melintang memapas kedatangannya itu, terdengar Giyok Liang menjenek. Bukankah, kau teramat tamak hendak merebut seruling ini? Nih ku berikan kepadamu. Bermula memang si Ji Ping menyangka Giyok Liang itu seketika kuncup nyalinya, belum lagi ia sempat melarikan diri tahu-tahu ia menjerit panjang dengan pandangan metu, terpelalak mungkin saking kesima melihat cahaya cemerlang yang terpencar keluar dari seruling sakti itu, untuk menyingkir lagi sudah tak mungkin untuk memela diri secara refleks. Ia gerakan lengannya menangkis krak. Aduh lengan yang hampir hancur dan patah itu terbang berhamburan sejauh lima tombak lebih. Selama hidup ini belum pernah Kui San Su Kiat melihat perbawa sejurus serangan yang begitu hebat menakutkan, sepontan mulut mereka berteriak bersama, angin kencang masing-masing terus putar tubuh dan berniat hendak melarikan diri. Nafsu membunuh sudah menghantui lubuk hati Giyok Liang, dengan metu yang merah membara buas ia mengejar dengan gesit, di mana kelihatan larik sinar putih berkelebat jurus Jan Hun Patsok dikembangkan beruntun ia lancarkan empat jurus tipu permainan ilmu seruling delapan jurus yang sakti mandraguna itu. Seumpama tumbuh sayap juga tak mungkin lagi Kui San Su Kiat mampu lari secepat menyambar datangnya sinar berak yang mematikan itu. Tanpa mengeluarkan suara seketika tubuh mereka hancur lulu beterbangan, bau darah yang anjir terhembus angin sangat memualkan. Di tanah bertambah empat jenazah yang sudah tak lengkap panca inderanya, sejak saat itu Kut San Su Kiat meninggalkan dunia fana yang penuh liku-liku hidup dan beban ini. Beruntun beberapa jurus saja cukup buat Giyok Liong memerantas Li Chiausin dan Kui San Su Kiat, aksinya ini boleh dikata hanya terjadi dalam berapa kejap saja. Bukan saja Lan Ilong Kun Ho Asip I terpesona dan terlongong-longong, Hang Chu yang biasanya bertabiat keras dan kukus itu juga menjublek ke Sima menghentikan tangisnya. Dengan pandangan yang aneh ia pandang Giyok Liong, baru sekarang lubuk hatinya tunduk dan kagum betul-betul. Setelah membunuh musuh-musuh ini rasa gusar Giyok Liong masih belum terlampias habis, terdengar ia mengeram. Manusia tak berguna. Lan Ilong Kun Ho Asip I lantas mendekati Giyok Liong, katanya sambil berseritawa. Sudah lama tak bertemu, ternyata Iwakang Siaw Iyap semakin maju dan menakjubkan. Giyok Liong tertawa-tawar, air mukanya bersemu merah, sahut nyara dari kuh. Saudara Ho Asip terlalu memuji. Saat mana siang Kuan Hang Chu sudah mendekati jenazah ayahnya dan sesengguhkan lagi. Tak urung Giyok Liong ikut merasakan pula duka cita ini, bukankah orang begitu baik hati-hati mengembalikan seruling pusakannya, malah begitu berani pula menampilkan diri untuk menghadapi para musuh. Sudah tentu kesudahan yang mengenaskan ini membuat hatinya rikuh dan serba sulit, maka pelan-pelan ia maju mendekat serta bujuknya. Nona Hang Chu, manusia mati takkan hidup kembali, lebih baik lekas kita urus layonnya saja, mari kita rundingkan urusan selanjutnya. Siapa tahu kata-kata bujukan ini malah membuat hati si gadis manis ini bertambah duka, tangisnya malah semakin gerung-gerung. Terpaksa Giyok Liong mengajak Ho Asip I serta katanya, Saudara Ho Amari bantu aku mengubur jenazah mereka. Ini, secara ala kadarnya sebentar saja mereka sudah mengubur bersama kelima jenazah Kui San Sukiyat dan Li Chiausin. Tak lupa digalinya pula sebuah liang untuk mengubur jenazah Siang Kuan Hau. Tatkala mereka selesai mengubur matahari sudah naik ke tengah Cakrawala, sekarang Siang Kuan Hang Chu sudah menghentikan tangisnya, setelah bersembah lutut di depan pusara ayahnya, ia terlongong berdiri di tempatnya. Sambil mengebutkan kotoran di tangan dan bajunya Giyok Liong berkata, Nona Hang Chu, urusan di sini sudah selesai, silakan kau pulang saja, aku sendiri juga harus segera berangkat. Nanti dulu si Yau Hiap tiba-tiba Ho Asip I berteriak menahan. Saudara Ho Amasi ada pentunjuk apa lagi? Untuk membalas budi pertolongan si Yau Hiap terhadap jiwaku tempoh hari, Aku mendengar sebuah berita penting perlu ku beritahukan kepada si Yau Hiap, tadi belum sempat kita bicarakan. Oh, entah berita penting. Ho Asip I sudah membuka mulut namun lantas surung bicara, ia menjadi ragu karena Siang Kuan Hang Chu juga hadir di situ. Giyok Liong maklum akan keraguan orang ujarnya tertawa-tawar. Seorang laki-laki harus berani bicara terus terang, coba silakan saudara Ho A bicara saja. Muka Ho Asip I menjadi merah, katanya sambil tertawa getir. Menurut berita yang ku dengar di Bulim, katanya di daerah pegunungan busan telah diketemukan sebuah catatan rahasia sepeninggalan seorang tokoh kosan. Banyak gembong-gembong persilatan yang meluruk ke sana untuk merebutnya. Dengan bekal kepandayan si Yau Hiap sekarang, ku kira dengan mudah dapat merebutnya. Giyok Liong menjadi geli, sahutu ya, maksud baik saudara Ho aku terima dengan senang hati. Tapi saat ini aku tengah dilibat oleh sebuah tugas penting tak mungkin bisa ke sana, apalagi usia hidup manusia paling panjang seratus tahun, catatan rahasia benda pusaka apa segala takkan dapat membawa berkah, aku tak berniat untuk merebutnya. Ho Asip I menjadi lesu dan putus harapan, katanya dengan rawan. Tak duga si Yau Hiap kiranya sudah tawar menghadapi keramaian dunia ini. Giyok Liong menggeleng kepala, sambil menghela nafas panjang untuk menghilangkan kerisauan hatinya. Segera ia angkat tangan sambil katanya. Selamat bertemu. Tiba-tiba Siang Kuan Hongcu memburu ke hadapannya, katanya sambil menunduk. Kemana kau? Sambut Giyok Liong tersenyum. Aku ada urusan penting, jauh harus menuju ke laut utara, tak nyana Siang Kuan Hongcu malah mebelalak matanya. Tanyanya. Lalu bagaimana aku? Kau, Giyok Liong menjadi kememek. Sekarang ayah sudah meninggal, tinggal aku sebat tangker di dunia fana ini, ke mana pula aku harus pergi? Ini, bukankah nona bisa pulang-pulang? Bukankah nona punya rumah? Orang siapa yang tak punya rumah tapi di rumah tinggal ayah dan aku? Oh, aku sendiri juga seorang yang tak punya rumah maka tak bisa. Tanda petik. Bukankah sangat kebetulan malah, kau tak punya rumah dan aku juga tak punya rumah, kita sama-sama orang gelandangan, biarlah aku ikut kau berkelana di Kangong, begitu pun terpaksa. Tanda petik. Siang Kuan Hongcu seorang gadis pingitan yang berhati polos dan jujur, belum tahu liku-liku hidup duniawi yang serba rumit ini sudah tentu kata-katanya itu menjadi terasa lain bagi pendengaran Giyok Liong, sambil menghelana pasia berkata, sambil tersenyum getir. Ini, hidupku selanjutnya penuh menghadapi gelombang hidup yang diliputi marah bahaya, betapa juga tak bisa menyeret nona ke dalam libatan hidup. Tak duga tanpa menanti Giyok Liong bicara habis siang Kuan Hongcu sudah berjingkrak membanting kaki dengan tingkah realman, teriaknya bersungut. Aku tak peduli, aku harus ikut bersama kau. Keruan Giyok Liong menjadi malu dan kikuk sementara Hoasip ikut tersenyum geli. Giyok Liong menjadi gugup dan gelisah, katanya keras, nona Hongcu, betul aku ada urusan penting harus. Menuju ke laut utara. Kemana kau pergi, saya umpama sampai di ujung langit aku harus ikut kepada kau. Wah berabe. Apa kau membenci aku tidak? Bukan begitu maksudku. Habis kenapa kau menolak dengan segala alasan tak sudi membawa aku. Giyok Liong betul-betul kewalahan dibuatnya siang Kuan Hongcu sudah mendesak maju dan menarik lengan bajunya, katanya, mendesak. Kalau mau berangkat mari sekarang juga dari samping Hoasip ikut bicara, siang Kuan Hongcu lantas berjingkrak menari-nari. Kau mau melulusi teriaknya kegirangan. Giyok Liong menjadi keripuhan dibuatnya, katanya kepada Hoasip I. Saudara Hoa, adakah lain urusan lagi? Hoasip I membalas hormat, sahutnya. Aku khusus mencari siau hiap hanya karena urusan itu tadi. Tanda petik. Aku ada sebuah persoalan apakah saudara dapat membantu aku? Ah, kenapa siau hiap berlaku begitu sungkan? Kalau ada pesan apa silakan katakan, menempuh lautan api gunung golok juga pasti kulaksanakan. Kuharap saudara Hoa suka pergi ke kau jilang san. Entah untuk urusan apakah yang perlu dibereskan antarlah Nona Siang Kuan ke kau jilang san, carilah Nona Tan Soat Kiau. Lalu ia menghadapi siang Kuan Hoa Chu serta katanya, Nona Hangcu, di kau jilang san ada beberapa kawan. Semua bersahabat baik dengan aku, kalau kau bersama mereka ku tanggung kau takkan kesepian. Siang Kuan Hangcu membelalakan matanya, serunya keheranan. Berapa Nona yang bersahabat baik dengan kau giyok liyong manggut-manggut, sahutnya? Ya, seperti saudara sekandung sendiri. Siang Kuan Hangcu menghela nafas lega, namun masih tetap bersungut dan monyongkan mulutnya. Aku tidak mau, aku ingin titik bersama kau saja Nona, hal itu tidak mungkin terjadi. Kenapa apa tak suka kepadaku siang Kuan Hangcu terburu nafsu berkata, setelah bicara baru ia sadar telah kesalahan omong, seketika selebar mukanya merah malu. Muka giyok liyong juga terasa seperti dihajar, cepat-cepat ia berkata. Bukan-bukan sebetulnya karena, ai-ia menghela nafas dalam-dalam lalu katanya lagi. Sebetulnya tugas ke laut utara ini sangat penting dan berat, jaraknya begitu jauh di atas alam pegunungan yang penuh bertaburan saju. Aku tidak takut hidup sengsara. Ya, memang Nona tidak takut menderita, tapi itu tidak perlu terjadi buat apa kita harus mencari penyakit sendiri? Kenapakah sendiri harus pergi ke sana? Hampir saja giyok liyong terpingkal-pingkal oleh pertanyaan ini, namun ia menjadi ragu-ragu juga, menerangkan. Ini aku sendiri juga tidak tahu. Ya, memang giyok liyong sendiri hakikatnya tidak tahu apa keperluannya menuju ke pinggoan di laut utara itu. Keadaan pinggoan boleh dikata masih sangat asing bagi dirinya, seumpama hanya undangan HWI Tianhe Mahun saja belum tentu ia mau melulusi pergi ke sana, apalagi di saat masih banyak perkara dan keramaian di bulim ini. Tapi betapapun ucapan Kim Ling Chu harus ditaati, giyok liyong maklum bahwa angkatan ciampu dari tertua bulim subi ini tentu tak semenamene menyuruh dirinya pergi menderita dalam perjalanan jauh ini tanpa membawa suatu manfaat yang berguna. Apalagi menurut naluri hatinya memang ia terdorong juga untuk mencoba pergi ke sana, perasaan ini lebih tebal setelah ia berjumpa dengan ma giyok HOU. Akhirnya Lan Ilong Kun Hoa Sip I juga merasakan bahwa giyok liyong memang mempunyai suatu ganjilan hati yang sulit. Diutarakan kemauan hatinya, tanpa merenung kedua alis yang mengerut dalam. Apalagi ia tahu sifat giyok liyong yang keras, apa yang pernah diucapkan tentu harus dilaksanakan. Maka akhirnya ia ikut membujuk kepada siang kuan Hang Chu. Kalau ma siyok hiap sudah mengatur jalan hidupmu, ku kira untuk sementara bolahlah nona menetap dulu di kau jilang san. Lekas-lekas giyok liyong menyambung. Setelah lewat tahun ini, paling tidak kita bakal berjumpa apa kau bisa pulang sebelum tahun baru tanya. Siang kuan Hang Chu. Pertemuan besar di Gak Yang pada hari Goan Siaw aku harus hadir, tak kala itu kau boleh ikut nona tan mereka datang ke sana, bukankah kita bisa jumpa lagi? Lan Ilong Kun Hoa Sip I lantas menambai lagi. Tidak kurang dua bulan lagi hari Goan Siaw sudah tiba. Metu besar dan jelis yang kuan Hang Chu kemek mek memandangi giyok liyong dengan rasa berat dan segan berpisah, akhirnya apa boleh buat ia manggut-manggut, sebelum pergi sekali lagi ia berpesan wanti-wanti. Jangan kau ngapusi aku ya. Giyok liyong tertawa geli, serunya, ah, buat apa aku menipumu? Tidak bakal. Baik, pada hari Goan Siaw kau harus datang ke kota Gak Yang Ujar Siang Kuan Hang Chu tersendat hampir saja air metu meleleh keluar dari kelopak matanya. Giyok liyong menjadi tak tega dan kasihan, tanpa merasa ia tenggelam ke dalam kenangan lama di saat perpisahan pertama dengan Cokki Sia dulu. Begitulah tanpa disadari pikirannya melayang entah apa saja yang telah dipikirkan, ia berdiri menjublek bagai patung. Melihat orang mematung sekian lama tanpa bersuara Siang Kuan Hang Chu menjadi heran, tanyanya. Eh, apa yang tengah kau pikirkan aku, aku. Giok liyong gelagapan. Aku tengah memperhitungkan waktu perjalanan kepinggoan ini, apakah kiranya bisa mempercepat kembali menyusul ke Cokkiang. Sudah tentu Hoa Sipi dapat memaklumi maksud kata-kata Giok liyong yang susah diutarakan secara gamblang. Memang apa yang tengah terkandung dalam pikiran Giok liyongnya tidak tahu, namun dari sinar pancaran metu Giok liyong yang rawan dan redup serta hampa itu. Hal ini disalahartikan oleh Hoa Sipi, apalagi dilihatnya Siang Kuan Hang Chu memandang dengan penuh kasih mesra yang mendalam. Mungkinkah di antara mereka berdua telah terikat tali asmara yang mendalam dan susah menyatakan terus terang. Aku tidak seharusnya mengganggu di antara mereka. Begitulah Hoa Sipi menimbang dia menyangka bahwa dugaannya ini pasti benar, untuk menyatakan rasa terima kasihnya terhadap Giok liyong yang sudah menyelamatkan jiwanya tempoh hari, betapa juga ia harus membantu untuk merangkap perjodohan merda berdua ini. Karena reja pikirannya yang terkandung dalam lubuk hatinya ini wajahnya lantas berseri-seri, dengan segera ia tampil ke depan dan berkata dengan penuh kepercayaan. Siau hiap, kalau sesudah sampai di Kau Giang San, seumpama Nona Tan tidak mau percaya dan menerima kita bagaimana? Tidak mungkin mereka. Aku dan Nona Hang Chu sama tidak kenal mereka, demikian selah Hoa Sipi sambil tertawa. Menurut umatku, lebih baik Siau hiap menyerahkan suatu barang kepercayaan kepada Nona Hang Chu supaya kita tidak membuang-buang tempo. Benar, Siang Kuan Hang Chu ikut bicara lagi, seumpama mereka tidak mau menerima aku, membuang. Waktu dan tenaga untuk pulang pergi sejauh ini tidak menjadi soal, yang penting kemana selanjutnya aku harus taruh mukaku ini. Aku toh bukan pimpinan sebuah haliran atau kepala dari suatu golongan, mana ada kepercayaan apa yang kumiliki. Sesuatu barang milik pribadimu yang selalu kau bawa juga bolahlah. Ini, Gio Kliong termenung, supaya Siang Kuan Hang Chu tidak mungkir lagi untuk pergi ke Kau Giang San. Terpaksa Gio Kliong merogoh keluar mainan kalung berbentuk jantung hati pemberian ibundanya yang sudah pernah diserahkan kepada Cok Kisya dan dikembalikan lagi itu, katanya, inilah mainan batu puala merah pemberian ibundaku dulu. Batu ini termasuk barang berharga yang susah didapat, kedua juga menjadi milik pribadiku. Nona Tan, Nona Ling dan Nona Li sudah tahu akan asal-usul barangku ini, legakan kalian merangkat. Sambil berserita wari yang Hoa Sipi bertepuk tangan, mainan batu puala bagus sungguh bagus. Sembari berkata ia menyambut batu mainan itu terus diserahkan kepada Siang Kuan Hang Chu, serta pesannya. Nona Hang Chu, kau sudah dengar bukan? Inilah benda warisan keluarga Mas Yau Hiap. Tidak bukan begitu penting dan serius cepat-cepat Gio Kliong coba menjelaskan. Tak duga Hoa Sipi malah menambai, dengan kata-katanya. Ketahuilah hati Siau Hiap boleh dikata sudah diserahkan kepadamu. Berdeguk jantung Siang Kuan Hang Chu, selebar mukanya merah jengah, sedikit melirik kepada Gio Kliong, mulutnya berseru lincah. Biarlah aku menunggumu di kau Jiang San. Habis ucapannya seperti segelung asap tubuhnya lantas meluncur renteng dan gesit sekali laksana seekor kupu-kupu yang terbang melincah di antara rumpun pohon, sekejap kemudian lenyap pandangan mata. Begitu bayangan Siang Kuan Hang Chu menghilang Gio Kliong merasa ucapan terakhir. Hoa Sipi rada dipaksakan, lekas-lekas ia menjelaskan dengan sungguh. Saudara Hoa, ucapanmu tadi terlalu. Hoa Sipi menduga bahwa dugaannya memang tepat, kini ia sangka Gio Kliong malu-malu kucing maka segera ia berseru lantang. Siau Hiap, urusan ini serahkan saja kepadaku. Gio Kliong salah sangka maksud kata-kata orang ini adalah melindungi Siang Kua Hang Chu sepanjang perjalanan menuju ke Kau Jiang San, maka terpaksa ia mengiakan dan berpesan. Ya, segalanya ku serahkan kepadamu selamat jumpa kesempatan lain ku ucapkan terima kasih. Sudah tentu klak Siau Hiap harus banyak terima kasih kepada aku. Lalu gesit sekali ia berlari-lari kencang menyusul ke arah di mana Siang Kuan Hang Chu tadi menghilang, dari jauh terdengarku mandang gelak tawanya yang puas. Mengantar keberangkatan Hoa Sipi, Gio Kliong menghela nafas lega, pelan-pelan ia beranjak keluar dari rimba yang kosong dan sunyi itu Seng Putri Malam yang redup mulai memancarkan cahayanya dari ufuk timur sana, dengan hati yang risau dan tenggelam dalam berbagai alam pikiran tak terasa Gio Kliong sudah menyelusuri jalan raya. Semakin ke utara hawa udara semakin dingin, hujan seju mulai turun, alam semesta ini sudah rata ditaburi bunga salju yang mulai menebal. Laksana sebatang anak panah seperti bintang motor yang jatuh Gio Kliong kembangkan ilmu ringan tubuhnya melesat di atas saju yang lama tak kelihatan ujung pangkalnya. Sekonyong-konyong didengarnya derap kaki kuda yang kencang serta ringke kuda yang keras kumandang di tengah malam gelap ini. Siapakah itu yang menempuh jalan di tengah malam hujan saju ini? Demikian Gio Kliong bertanya dalam hati. Belum lenyap pikirannya, dua ekor kuda sekencang angin tahu-tahu sudah melesat lewat dari samping tubuhnya, delapan kakinya mencabangkan bunga saju dan kotoran lumpur. Sekilas pandang saja lantas bercekat hati Gio Kliong siapakah dia siapa pula pemuda yang menunggang kuda pupus itu? Lari kedua ekor kuda tadi betul-betul cepat sekali. Bagi orang lain mungkin tak dapat melihat tegas. Namun bagi pandangan Gio Kliong yang jeli sekilas saja ia sudah melihat tegas.